Halo Giples, Tommy lagi disini dan kali ini kita bakal nge-review lagi ya, disini gue ada wireless charger dari Xiaomi yang 20W ya guys, ini yang versi baru, ini khusus berbarengan dengan Mi 9 karena Mi 9 udah support Mi wireless charging ya, jadi kita bakal unbox bareng-bareng, kita liat dulu dusnya ya, jadi ini dusnya sebenernya udah ke unbox sih karena gue bawa dari China, tapi kita bakal unbox lagi, gue bakal juga liat isinya kayak apa, karena gue juga belum sama sekali unbox ya, jadi langsung kita unbox aja, yang gue beli kali ini tuh versi yang bundle dengan ini yang wall charger 27W, jadi lu kalau mau dapetin yang wall charger 27W, kamu harus beli yang bundle ini, soalnya itu gak ada terjual terpisah gitu guys, jadi kamu harus beli yang bundle dengan Xiaomi nya, jadi kita bakal liat yang pertama ini ada wireless pad nya ya, jadi wireless pad nya ini, jadi kita keluarin dulu wireless pad nya, tapi gue gak bakal bahas belakangan ya, kita bakal liat lagi dus kecil satunya ini isinya apa, nah ini pasti isinya udah pasti wall charger nya, atau travel adapter, ini isinya cuma 2 aja, ada travel adapter dan kabel USB C bawaan ya guys, dan ada buku manual juga. dan langsung gue pengen bahas pertama wireless pad nya, jadi wireless pad nya ini warnanya putih dengan finishing dock, dan bahannya ini ya, bahan kayak ABS gitu plastik, tapi tenang aja ini gak mudah slip ya, karena dia keset gitu, walaupun putih PPSot ini pasti bakal jadi sarang debu banget ya, karena debunya pasti nempel, nah ini spesifikasi di bagian belakang ada logo Mi juga, dan spesifikasi input nya itu maksimal sampai 3A 12V ya, dan ini ada colokan USB C untuk ngecolokin nya, dan disini ada LED nya, LED warna hijau buat nandain kalau lagi gak casapang gak guys, dan kemudian ini wall charger yang 27W itu, model nya sih kecil ya gue pikir bakar gede gitu, dan ada satu slot USB, dan ini colokan ini ya, yang pipih, gitu yang kas, ini colokan China, kamu perlu adapter lagi untuk colokin di colokan versi Indonesia ya, dan ini ada kabel USB C yang ukurannya mungkin kurang lebih 1 meteran lah, standar Xiaomi, warna putih, dan juga ada buku manualnya, ini manualnya cuma selembar doang, dan berbahasa Mandarin sih gak banyak informasi juga disini, dan seperti biasa kita bakal langsung ngecas test aja ya, nge-test-cas maksudnya ya, biar afdol ya, masa gak nge-test-cas. jadi ini kita colokin dulu adapter wall charger nya ya, di colokan ini gue udah pakein adapter dari colokan China ke Uplug, nah disini gue cobain pake USB C kabel yang gue punya guys, ternyata gak bisa masuk di colokan di wireless pad nya, karena dia ada kayak lubang gitu, jadi gak bisa masuk, gue paksain juga tetap gak bisa masuk, karena colokan yang USB C gue di kabel nya itu agak gedean, jadi gak bisa masuk tuh, dia gak pas di luar banget, jadi disarankan memang pake, menggunakan kabel USB C bawaan ya, karena ini udah sesuai dengan desain dari wireless pad nya guys, jadi disini gue langsung ganti aja dengan kabel USB C, dan gue persoainya sebenernya sayang banget sih gue pake ya, karena ini masih baru ya, bakal kotor gitu, warnanya putih lagi, disini gue langsung colokin ke wireless pad nya, dan langsung masuk tanpa ada masalah guys, disini kalau bisa liat, ini gue carain tombol mau liatin LCD nya, bukan LCD nya sih, mau liatin LED nya, tapi gak keliatan mungkin kalau kecas baru keliatan guys, dan langsung disini gue bakal ngecas ini ya, gue ada Mi 9, ini gue udah drain baterai nya sampai 10%, jadi kita bakal cek dari 10% dengan wireless pad nya, jadi kita versi wireless charging dulu ya, untuk perdana, ini gue taro di wireless pad nya langsung otomatis kebaca 10% ya guys, jadi kita bakal cek beberapa menit kemudian naiknya berapa, dan kecepatannya seberapa banyak, dan setelah gue tinggal beberapa menit saat ini sudah 30% ya ngecas nya, jadi kita bakal ngebaca dulu dari aplikasi aku baterai ini yang terbaca apa aja, jadi ini dia ngecas nya 18% screen off selama 16 menit, jadi ini cukup cepet ya, dan ini charge speed nya 83% atau 84% lah per jam, jadi ini cepet banget ya, 20 watt wireless charger guys, ini bener-bener cepet banget, beda dengan powerbank yang gue cek di beberapa waktu lalu yang kita coba itu ya, gak secepat ini cuma di angka 60% guys, oke lanjut, gue bakal coba ngecas pake wall charger 27 watt ya, jadi kali ini kita langsung dari wall charger nya, gak pake wireless charging lagi, jadi via cable ya, jadi kita langsung colokin pake kabel bawan juga ya, ternyata ini kabel nya support sampe 3 ampere guys, jadi memang sudah support fast charging dan sudah seharusnya dipakai ya, dan ini gue langsung charge aja, dan kita bakal tinggal liatin beberapa menit kemudian berapa persen penambahannya dan seberapa cepat ya, dan ini dia hasilnya ya, ini sekarang udah 57% ya, jadi kita bakal ngebaca dulu dari data dari aku baterai, jadi ini sekarang total 46% selama nih 21 menit, dan ini ngecasnya kecepatannya 126% per jam guys, jadi ini super cepat banget, 2% per 1 menit guys ya, jadi super cepat, ini 2 kali dari powerbank yang gue cek kemarin yang 18 watt ya, jadi bener-bener 2 kali sih ya, di ini 27 watt guys, jadi ini maksimum ngecasnya dari si Mi 9 ya, jadi bener-bener super cepat banget sih, ini gak pake, gak sampe sejam udah 100% ya, jadi ini ada keterangannya juga dia butuh 20 menit lagi untuk nyampe 100% guys, jadi super banget ya, sesuai banget sih, jadi gue puas banget, so sekian dulu video gue kali ini ya, dari wireless charger dan wall charger ya, ini keduanya memang super cepat banget, jadi kalian wajib punya yang butuh kecepatan tinggi dalam ngecas ya, gak butuh lama-lama lagi, so terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga video ini ke teman-teman kamu, bye-bye!